Kelihatannya ribet, tapi sebenarnya enggak Ini cocok untuk para pemula Halo semuanya, agar lebih akrab Tangan saya Silah Selamat datang di channel menggambarku Yang isinya semua tentang menggambar Doodle Meskipun menggambar doodle cenderung abstrak Dan acak-acakan Tidak ada salahnya jika kita Mencoba pola yang sedikit simetris Contohnya seperti bentuk yang satu ini Dan di video ini Saya memilih satu bentuk dari Contoh gambar tadi Yuk langsung saja ke tutorialnya Tarik garis horizontal Dan tanda titik tengahnya Untuk membuat garis vertikal Selanjutnya, tarik garis lagi Dari sudut ke sudut Menjadi bentuk ketupat Jangan lupa Hapus dua garis bantu tadi ya Selanjutnya, gambar karakter pertama Dari sisi kiri Karakter kedua kita gambar Di bawah karakter pertama Mengikuti garis ketupat Yang menurun Hingga ke titik ini Di gambar ini Saya mengambil karakter Dari 30 bentuk doodle Yang sudah saya buat Di video sebelumnya Untuk teman-teman bebas Silahkan isi bentuk ketupat ini Dengan berbagai macam karakter Sesuai dengan keinginan kalian Untuk cara menggabungkan karakter doodle Masih sama dengan video sebelumnya Disusun dari bawah ke atas Sehingga menindis Antara satu karakter Dengan karakter lainnya Yang membedakan dengan gambar doodle sebelumnya Gambar doodle ini Disusun di dalam Bentuk pola ketupat Sehingga bentuk keseluruhan Gebungan dari karakter ini Menjadi bentuk ketupat Terima kasih telah menonton! 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 Pertamaan ini kita bebas memulai dari sudut manapun dari bawah ke atas atau mempertebal terlebih dahulu bentuk garis yang sama seperti berikut ini. Pertama, tebalkan garis ketupatnya. Selanjutnya, pertebal semua garis vertikal di gambar ini. Lalu perjelas bagian karakter lainnya. Menggambar doodle dengan berbagai macam pola menjadi tantangan tersendiri untuk kita. Bukan tanpa sebab, tujuannya untuk terus meningkatkan kemampuan dan kreativitas. Nah, gambar doodle ketupat ini akan menjadi lebih menarik kalau kita warnai. Tapi sebelum itu, aktifkan dulu tanda loncengnya, agar kamu jadi yang pertama melihat video berikutnya. Jika kamu merasa gambar doodle ketupat ini sedikit sulit, silakan menonton video saya yang ini. Cara menggambarnya lebih mudah dan semoga bermanfaat ya. Terima kasih telah menonton video berikutnya.